selamat menikmati malam ini kita berada di daerah Kotaerbah ada informasi sedikit katanya ada gangguan mistis ya di daerah ini kita cari kita buktikan oke ini lokasinya lumayan besar lokasi baru ya lokasi penangkaran lele penangkaran lele banyak lele nya kita coba cek bagian belakang kayak gimana energi dari lokasi ini sendiri masih hutan ya separuh lah separuh hutan ini lumayan bagus keren juga agak-agak mistis layan lah sama nih oke tadi disitu sekilas ada penampakan sebelah sana kan ah di daerah sini daerah sini ini dulu kuburan Cina yang dibongkar ini agak ada nambah tapi baru tapi deh aman ada mengantri hadir mudah banget nggak bisa ya akses ke dalam sana minta ampun minta ampun coba kita cari jalan coba sana muter coba kita muter tapi kurang jelas mudah-mudahan kita cari penunggu yang tadi ingin ganggu bisa menghujudkan dirinya di kamera orang-orang di sini bilang banyak sering penampakan di sini pas diri rumah ini tanya-tanya aku enak apa nampak baru tadi langkah selanjutnya binatang di situ ada rumah kita dekatin nampak jelas kayak ini capung ular kayaknya ular burung ada burung ya kebanyakan ini jadi nampak orang ya takut dia kita akses jalan ini lokasi gak jauh dari kota rebah istana kota lama Tanyu Pinang menunggu sejarah gak jauh kota rebah agak kesana sedikit berapa meter gak tau gak jauh lah ini sebelum masuk dari kota rebah masih di perempatan lokasi yang besar cuman gak nyantik penerangan sampai kesana saya pake penerangan senter kecil gini akses jalan itu akses jalan kita mau coba masuk ke dalam cuman belum ada akses coba kita cari gak mungkin gak ada jalan pantang merah cilumin air sandal 300 ribu tengok diatas dulu ini perjuangan ada nomor telponnya jangan ditelepon ya ternyata cuma jalan susah masuk masuk juga akhir diantik selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 ada tiga ya nanti kita buktikan asli kotor belum belum ada ini we panas padahal lubang semua jelas di sini enggak ada ini masa bisa panas itu benda ini benda orangnya yang dibuang sengaja enggak tahu niatnya apa dia buang poe dibuang apa tadi saya coba ngebuka nfg disini enggak tahu ada suara harimau enggak lama Bayu nemukan barang ini ada di gimana tadi yuk disini ya disini nih mungkin masih banyak benda-benda lain tapi enggak tahu Allah Allah saya nggak bisa pastiin itu barang apa barang apa yang pasti tempatnya mistis Hai eh terima kasih untuk penelusuran malam ini kita ada berempat disini ada Omanto aku sebagai lemon C22 dayat dan disini juga sebagai orang tempatan sini karena dia buka ada sedikit usaha di sebelah usaha itu kena lele Bang Jeffrey sendiri dan di belakang kamera ada Bayu nah Bang sedikit bertanya nih Bang di daerah sini katanya ada ada sedikit yang aneh itu penampakan-penampakan yang dibilang cukup berinteraksi ke kita tapi di saat kita pengen menelusuri mereka ada dan tiada atau kita nampak tapi enggak lama ya betul-betul ya Bang ya betul soalnya rumah yang saya tinggalin ini sudah 26 tahun kosong 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 dan tanah di sini baru digarap dan dijadikan perna kore dan kebetulan tadi sekitar pukul 10 malam interakinya energinya lumayan saya sendiri hampir tidak dapat posisinya Abang lagi ngapain lagi cakimakan ikan-kakimakan ikan-kabang tiba-tiba langsung energinya itu juga ada jangguan secara tidak mengingat tapi abang diganggu dan konon katanya banyak warga-warga sekitar sumi yang sering datang mampir banyak bertanya itu kalian berani ya karena disini juga sering masak bendruwo, kocong, kadang ada semua orang tiba-tiba meninkan tiba-tiba begitu 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 yang selamanya saya rasakan selama tinggal ini dalam dua minggu ini ada kejadian-kejadian aneh baru tadi tuh baru tadi baru tadi baru tadi orangnya kita langsung diundang ya Alhamdulillah ya Om Manto gimana Om Manto tadi kita udah sedikit berinteraksi terus kita udah bakar dupa juga terus kita lihat kita ada sedikit dapat barang kah itu hadiah kah itu apa kah kelemparan orang atau apalah itu namanya yang yang penting kita tidak mempertuankan dia yang kita dapat masukkan dari Om untuk masyarakat tanggung jenang biar tidak terlalu takut dengan daerah-daerah yang belum dijaga atau belum di jamaah takut dengan apa yang ada disini gitu atau gimana kita mempercayai dia ada tapi jangan terlalu menakutnya atau gimana ya betul 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 ya tetap adat-adat-adat harus diunding harus diunding harus diunding bisa saling menghargai kita kadang gitu bergampingan dan ada buat salam-salam dari Bang Jepri untuk keluarga tempatnya ah salam saya sih salam hormat salam hormat dari Om Manto sendiri nah enggak ada oke jangan lupa kalian saktikan lensa malam ofisial dan serunya Lemonti22 terus jangan lupa subscribe YouTube kami kami bakalan mengembangkan channel-channel kami apabila kalian mengundang kami kami siap datang inta Allah apabila tidak ada alang melintang yang ada di depan kami kami inta Allah datang meneluturi Tanjung Pinang dan Bintang oke jangan lupa salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh